Halo guys kembali lagi di ruang suja ID pada kesempatan kali ini ruang suja ID akan memberikan tutorial cara mengubah tampilan Android menjadi seperti iOS hampir sama persis tidak ada bedanya ada widget notifikasi lock screen icon not dan masih banyak lagi lalu bedanya dimana Bang bedanya hanya disini guys bedanya hanya yang satu ios yang satu Android Halo guys dan kita langsung aja untuk masuk ke dalam tutorialnya untuk cara mengubah Android menjadi seperti iOS dan cara ini bisa dilakukan di semua Android ya guys ya di sini saya menggunakan HP realme dan tutorial ini juga bisa yang membuat kalian tidak posan dengan tampilan HP kalian yang gitu-gitu aja untuk launchernya aku sediakan di kolom komentar Oke setelah itu kalian membutuhkan aplikasi set archiver yang dimana aplikasi set archiver ini ada di Google Play Store kalian install aja lalu kalian buka untuk aplikasinya untuk logo aplikasinya seperti ini guys dan setelah kalian install kalian langsung aja untuk masuk ke menu utamanya lalu kalian download dulu untuk launchernya ada di kolom komentar dan setelah itu kalian buka folder yang buat kalian download tadi biasanya letaknya ada di folder download ya teman-teman karena disini saya sudah memindahkan ke folder iOS Launcher maka saya disini akan langsung menginstallnya saja lalu kita klik yang ekstrak ke Archive name dan disini kalian masukkan aja untuk passwordnya passwordnya adalah asli oke disambung dan kecil semuanya setelah itu kalian klik Oke guys ya maka untuk file-nya akan langsung terextrak temen-temen Nah setelah itu kalian langsung aja untuk masuk ke dalam folder iOS Launcher kalian klik kalau kalian install iOS Launcher apk-nya disini untuk caranya tinggal kita klik aja untuk file-nya lalu setelah itu kita klik install lalu kita install seperti biasa guys ya dan setelah itu kita klik buka maka akan ada tampilan seperti ini kita tunggu sebentar guys nah disini tinggal kalian pilih wallpaper di kesukaan kalian ya kalian bisa geser yang di atas sini tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian contohnya saya akan pilih yang merah ini guys lalu kita klik izinkan izinkan dan kita klik lagi untuk allow akses kita pilih aksesnya yang tadi yang di iOS Launcher disini kita centang ya oke lalu kita klik lagi allow akses lagi kita cari iOS Launcher lagi yang kedua kita centang dan kita get start nah ini kalian bisa pilih yang mana yang icon Android atau yang icon bawaan iPhone kalau saya pilih yang iPhone tentunya ya biar mirip-mirip dengan iPhone dan setelah itu kita klik get start oke kita tunggu guys oke maka akan ada tampilan seperti ini ya di sini masing-masing swipe ada fungsinya kalian swipe di sebelah kiri atau bisa swipe notifikasi di sebelah kanan itu maka akan berbeda lalu ada lagi swipe di layar tengah ke bawah itu akan masuk ke dalam pencarian lalu disini belum selesai kita akan menambahkan widget yang ala-ala seperti iPhone jadi contohnya seperti ini nah bagaimana untuk menambahkan widget seperti ini widget seperti ini ada di Google Play Store jadi kita langsung aja untuk masuk ke dalam Google Play Store Oke dan setelah masuk ke dalam Google Play Store kalian cari saja aplikasinya kita ketik widget iOS Oke setelah seperti ini kita klik yang paling atas teman-teman widget iOS 14 kita klik lalu kita install aja seperti biasa dan kita buka untuk aplikasinya dan tampilannya kurang lebih seperti ini kita kembali ke home dulu nah disini kita bereskan dulu untuk icon icon di layar utamanya ya biar ada space untuk widgetnya itu bisa masuk nah caranya untuk menggeser kita tahan saja untuk aplikasi maupun foldernya lalu kita klik edit nah setelah itu kita geser aja guys kita geser ke bawah biar ada space yang di bagian layar atas oke dan jika sudah kita geser maka kita akan isi bagian atasnya ini kita isi widget dengan cara kita tahan ya lalu kita pilih widget oke lalu tampilannya seperti ini kita geser ke bawah saja guys lalu kita cari yang namanya adalah ini guys small widget kita klik aja oke saya perbesar dulu biar jelas kurang lebih seperti ini untuk ikonnya ya tulisannya small widget kita klik kalau ada iklan disini teman-teman tinggal klik aja lanjut ke aplikasi nah disini tinggal kalian pilih aja sesuai mirip dengan widget iPhone ya jadi ada beberapa contoh disini ya kalian tinggal pilih aja yang sesuai mirip dengan widget iPhone oke dan seperti ini ya maka kita pilih aja yang widget baterai kita pilih dulu yang utama yang widget baterai kita klik add widget maka akan seperti ini dan kita tambahkan satu lagi dengan cara tekan seperti tadi ya kita ulangi cara yang pertama tadi kita klik add widget lalu kita tambahkan saja small widgetnya yang kedua adalah kita pilih yang kalender lalu kita klik add widget nah setelah ini maka akan ada dua widget seperti ini teman-teman nah untuk caranya biar jadi besar itu seperti ini teman-teman perhatikan kita geser dulu untuk widget yang kanan kita klik lalu kita klik edit setelah itu kita geserkan dulu ke kanan dan yang ini juga kita geserkan menjadi seperti ini ya Nah setelah itu kita tahan lagi untuk widgetnya lalu kita klik edit kita geser aja seperti ini nah seperti ini maka dia akan menjadi besar ya sama dengan widget yang satunya kita coba lagi kita klik edit nah jika agak susah kalian bisa kembali jadi dulu dulu ya misalnya ini sudah dikit tapi tidak bisa kita kembali kita tahan lagi kita klik yang edit home lalu kita geser dulu ke kiri setelah itu kita tahan lagi lalu kita klik edit ya setelah itu kita pilih arah kanan nah seperti ini maka selamat sudah tampilan kalian hampir sama nah disini juga ada touchballnya jadi kalian bisa mirip ala-ala iPhone juga ya yang tentunya bisa berfungsi dengan baik oke dan lalu kurang lebih tampilannya seperti ini dan kita bisa tambahkan lagi untuk keyboardnya yang seperti ala-ala iPhone ya geser jadi untuk menambahkan keyboard ala-ala iPhone kalian bisa langsung aja untuk masuk ke dalam playstore nah disini kalian ketik aja keyboard for iPhone 12 dan kalian pilih yang nomor 3 yang ada di bawah ini guys ya keyboard for iPhone 12 iOS keyboard lalu tinggal install aja seperti biasa dan kalian bisa setting manual di dalam aplikasi ini teman-teman dan kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari iOS keyboardnya ya mirip-mirip ya geser dengan iPhone yang asli dan di dalamnya juga banyak tema yang bisa kalian setting dengan sesuai selera kalian oke dan untuk pengaturan selanjutnya kita bisa klik yang Yo setting ya icon Yo setting disini akan banyak settingan dan kalian bisa otak-atik sesuai dengan selera kalian nah disini aku akan memberitahukan kalian untuk cara menjadikan notchnya itu menjadi seperti notch iPhone caranya sangat mudah sekali seperti iPhone X ya guys jadi untuk caranya kalian tinggal klik aja annoying iPhone X notch ini kita tinggal klik lalu kalian bisa lihat untuk notch diatasnya itu sudah mirip dengan ala-ala iPhone X dan jika kalian berbeda aplikasi pun akan tetap sama diatasnya akan tetap ada notchnya itu dan tentunya sekarang tampilannya sudah mirip-mirip dengan iPhone ya jadi kalian mungkin yang merasa bosan dengan tampilan HP kalian gitu-gitu aja namun ingin tampilan seperti iPhone kalian bisa ikuti tutorial ini sampai habis dan mungkin segitu saja dari ruang sejati semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa buat like, comment, subscribe di ruang sejati biar dapat tutorial dan review berikutnya saya pamit dulu dan ketemu lagi di video berikutnya see you next video dan bye-bye sub indo by broth3rmax terima kasih